Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari lanjut ke Tafsir ya Tafsir Jalalan Ayat 17 Al-Baqarah A'udzubillahiminasyaitanirwajim Masaluhumka masalilladistauqadana Falamma A'udha'atma Hawlah A'udha'atma Hawlah Dahaballahu Binurihim Watarakahum Fi zulumatillayub Sirun Perumpamaan mereka Sifat mereka dalam Kemunafikannya itu ya Masih menjelaskan tentang orang munafik Seperti orang yang menyalakan Menyalakan itu atau menghidupkan Api dalam kegelapan Dan setelah api itu menerangi atau menyinari Apa yang di sekelilingnya Hingga ia dapat melihat Berdiam Berdiam mungkin ya Dan merasa aman dari apa yang ditakutinya Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka Yaitu dengan memadamkannya Kata ganti orang Dijadikan jamak Him Merujuk kepada makna Al-lazi Dan meninggalkan mereka Dalam kegelapan Tidak dapat melihat Apa yang terdapat di sekeliling mereka Sehingga tidak tahu jalan Dan mereka Mereka dalam keadaan kecemasan Demikianlah halnya Orang-orang munafik Yang mengucapkan kata-kata beriman Bila mereka mati Mereka akan ditimpa Ketakutan dan azab Nah itu ya Makanya Sekarang sulit sekali Orang munafik itu Untuk Tobat itu Karena pintu hidayahnya juga Sulit gitu Allah sudah Menutup Gelap sekali Mereka tulik terhadap kebenaran Maksud tidak mau menerima Kebenaran yang didengarnya Bisuk terhadap kebaikan Hingga tidak mampu Mengucapkannya Buta terhadap jalan kebenaran Dan petunjuk Allah Sehingga tidak dapat melihatnya Maka mereka tidaklah akan Kembali dari kesesatan Atau perumpamaan mereka itu Seperti hujan lebat Maksud seperti orang-orang Yang ditimpa hujan lebat Asal kata Soibin Dari Sobaya subuk Artinya turun Dari langit Maksudnya dari awan Padanya Ya ini pada awan itu Kegelapan Yang tebal Dan guruh Maksudnya Malaikat yang mengurusnya Ada pula yang mengatakan Suara dari malaikat itu Dan kilat Ya ini kilatan suara Yang dikeluarkan untuk Menghardik Mereka menaruh Maksudnya Orang-orang yang ditimpa Hujan lebat tadi Jari Jari jemari mereka Maksudnya dengan ujung jari Pada telinga mereka Dari Maksudnya disebabkan bunyi petir Jadi jarinya itu Ditutupi Ditutupkan kepada Telinganya ya Karena takut petir Bunyi petir Yang amat keras itu Supaya tidak kedengaran Karena takut mati Bila mendengarnya Demikian orang-orang tadi Jika diturunkan kepada mereka Al-Quran Disebutkan Kekafiran yang diserupakan Dengan gelap gulita Ancaman yang dibandingkan Dengan guruh Serta keterangan-keterangan Nyata yang disamakan Dengan kilat Mereka menyumbat Anak-anak telinga mereka Agar tidak mendengarnya Karena takut akan terpengaruh Lalu cenderung kepada keimanan Yang akan menyebabkan Mereka meninggalkan agama mereka Dan bagi mereka Sama seperti dengan Kematian Dan Allah meliputi Orang-orang kapir Baik dengan ilmu Maupun dengan Kekuasaannya Hingga tidak Satupun yang Luput darinya Jadi gitu Orang munafik itu Ketika dijelaskan Tentang kebenaran Dijelaskan Tentang ini nih Yang benar Seperti ini Tidak akan mau mendengar Ya seperti Ada petir Ditutup telinganya Gitu ya Qadir Hampir saja Maksudnya Mendekati kilat Menyambar penglihatan mereka Merebutnya dengan cepat Setiap kali kilat itu Menyinari mereka Mereka berjalan Padanya Maksudnya Pada cahaya Atau di bawah sinarnya Dan bila gelap Menimpa mereka Mereka pun berhenti Sebagai Tamsil Dari bukti-bukti Keterangan Ayat-ayat Al-Quran Yang menunjukkan hati mereka 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 membenarkan Setelah mendengar Padahal Hal-hal yang mereka Senangi Sehingga mereka Berhenti Dan apa-apa Yang dibencinya Sekiranya Allah menghendaki Nisyaya Dilenyapkannya Pendengaran Dan penglihatan mereka Baik yang lahir Maupun yang batin Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Yang dikehendakinya Termasuk apa Yang telah disebutkan Ya ayyuhanna Su'mbudu Rabbakum Alladzi Kholakukum Walladzina Minqoblikum La'allakum Tattakun Hai manusia Maksudnya warga Mekah Sembahlah Olehmu Dengan bertauhid Atau menegaskan Tuhanmu Yang telah Menciptakanmu Padahal Sebelum itu Kamu dalam keadaan Tiada Dan diciptakannya Pula orang-orang Sebelum kamu Agar kamu bertakwa Artinya Terpelihara Dari siksa Dan azabnya Yakni dengan Jalan beribadah Kepadanya Pada asalnya La La'ala Mengungkapkan Harapan Tetapi pada firman Allah Berarti menyatakan Kepastian Ya Alladzi Ja'ala Lakum Al-arada Dialah yang telah Menjadikan Atau menciptakan Bagimu Bumi Sebagai Hamparan Yakni Hamparan Yang tidak Begitu Keras Dan tidak Pula Begitu Lunak Sehingga Tidak Mungkin Dialami Secara Tetap Dan Langit Sebagai Naungan Sebagai Atap Dan Diturunkannya Dari Langit Air Hujan Lalu Dikeluarkannya Daripadanya Maksudnya Bermacam-macam Buah-buahan Sebagai Rezeki Bagi Kamu Buat Kamu Makan Dan Kamu Berikan Rumputnya Pada Binatang Ternakmu Maka Janganlah Kamu Adakan Sekutu-sekutu Bagi Allah Artinya Serikat-serikatnya Dalam Pengabdian Padahal Kamu Mengetahui Bahwa Dia Adalah Pencipta Sedangkan Mereka Itu Tidak Dapat Menciptakan Apa-apa Maka Tidak 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 Layak Disebut Dan Dikatakan Tuhan Sekiranya Kamu Merasa Ragu Atau Bimbang Tentang Apa Yang Kami Turunkan Kepada Hamba Kami Maksudnya Tentang Al-Quran Yang Kamu Wahyukan Kepada Muhammad Bahwa Itu Benar-benar Dari Allah Maka Buatlah Sebuah Surat Yang Sebanding Dengannya Dengan Surat Yang Diwahyukan Itu Min Mislihi Dari Yang Semisal Min Yang Berarti Dari Maksudnya Disini Ialah Untuk Menjadi Keterangan Atau Penjelasan Hingga Artinya Ialah Yang Disebanding Dengannya Baik Dalam Kedalaman Makna Maupun Dalam Keindahan Susunan Kata Serta Pemberitaan Tentang Hal-hal Gaib Dan Sebagainya Yang Dimaksud Dengan Surah Ialah Suatu Penggal Perkataan Yang Mempunyai Permulaan Kesudahan Dan Sekurang-kurangnya Terdiri Dari Tiga Ayat Dan Ajaklah Saksi-saksimu Maksudnya Tuhan-Tuhanmu Yang Kamu Sembah Itu Selain Allah Untuk Menjadi Penolong-penolongmu Jika Kamu Orang-orang Yang Benar Bahwa Al-Quran Itu Hanyalah Buatan Dan Ucapan Muhammad Belaka Maka Cobalah Lakukan Demikian Bukankah Kamu Orang-orang Yang Berlidah Pasih Seperti Muhammad Pula Wailam Tafailu Walang Tafailu Fattakun Nara Lati Wakuduh Hanna Suwal Hijaratu U'idda Celil Kafirin Tadkala Mereka Tidak Mampu Memenuhi Permintaan Itu Maka Allah Sallallam Berfirman Dan Jika Kamu Tidak Dapat Melakukan Apa Yang Disebutkan Itu Disebabkan Kelemahan Dan Ketidak Mampuan Mu Dan Kamu Pasti Tidak Akan Dapat Melakukannya Demikian Itu Untuk Selama Lamanya Disebabkan Terhalang Mujijat Al-Quran Itu Maka Jagalah Dirimu Dari Neraka Dengan Jalan Beriman Kepada Allah Dan Menyakini Bahwa Al-Quran Itu Bukan Lahu Ucapan Manusia Yang Kayu Apinya Terdiri Dari Manusia Yang Orang-orang Kapir Dan Batu Misalnya Yang Dipakai Untuk Membuat Patung Patung Atau Berhala Berhala Mereka Maksudnya Api Neraka Itu Amat Panas Dan Tambah Menyalah Dengan Bahan Bakar Manusia Dan Batu Jadi Bukan Seperti Api Dunia Yang Hanya Dapat Dinyalakan Dengan Kayu Bakar Atau Yang Lainnya Yang Disediakan Bagi Orang-orang Kapir Sebagai Alat Untuk Menyiksa Mereka Kalimat Belakang Ini Dapat Menjadi Kalimat Baru Atau Menunjukkan Keadaan Yang Lazim Wabashir Lathina Amanu Wa Amil Saliha Ti Anna Lahum Jannatin Tajri Min Tahtihal Anhar Kullama Rujik Minha Min Semerati Rizqa Kaluh Hada Lathina Rujikna Min Qoblu Wautub Bih Mutashabih Walahum Fihah Ajwaj Mudah Hratun Wahum Fihah Khalidun Dan Sampaikanlah Berita Gembira Kabarkanlah Kepada Orang-orang Yang Beriman Yang Membenarkan Allah Dan Mengerjakan Kebaikan Baik Yang Fardu Atau Yang Sunnah Bahwa Bagi Mereka Disediakan Surga-surga Yaitu Taman-taman Yang Ada Pepohonan Dan Tempat-tempat Kediaman Yang Mengalir Di Bawahnya Maksudnya Di bawah Kayu-kayuan Dan Mahligai-mahligainya Yaitu Sungai-sungai Maksudnya Air Yang Berada Di Sungai-sungai Itu Karena Sungai Artinya Galian Tempat Mengalirnya Air Sebab Aliran Air Yang Telah Menggali Atau Menjadikannya Nahar Dan Menisbatkannya Mengalir Pada Selokan Disebut Mazaj Atau Simbolisme Setiap Mereka Diberi Rizki Di Dalam Surga Itu Maksudnya Diberi Makanan Beruka Buah Buahan Mereka Mengatakan Inilah Yang Pernah Maksudnya Seperti Inilah Yang Pernah Diberikan Kepada Kami Dulu Sebelum Masuk Surga Karena Buah Buahan Seperti Itu Pula Ciri Masing Masing nya Hampir Serupa Mereka Disuguhi Atau Dipetikan Buah Itu Dalam Keadaan Serupa Yani Warnanya Tetapi Berbeda Rasanya Dan Diberi Istri Istri Berupa Wanita Wanita Cantik Dan Selainnya Yang Suci Cuci Dari Head Dan Kotoran Lainnya Dan Mereka Kekal Di Dalamnya Untuk Selama Lamanya Hingga Mereka Tak Pernah Fana Dan Tidak Pula Dikeluarkan Dari Dalamnya Sadak Allahul Adim Sami'na Wa Anpa'na Gufranaka Rabbana Wa Ilaikal Masir Oke Cukupkan Dulu Untuk Tafsir Nya Kita lanjut Nanti Ayat 26 Tafsir Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh